Pemirsa Ketua Tim Hukum TKN Jokowi Maruf Yusril Isha Mahendra siang kemarin mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk berkonsultasi kepada Panitra MK. Konsultasi guna memperjelas langkah Tim Kuasa Hukum Jokowi Maruf setelah permohonan Tim BPN Prabowo-Sandi didaftarkan. Tim Kuasa Hukum TKN Jokowi Dodo Maruf Amin mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk konsultasi sebagai pihak terkait dalam permohonan kegiatan Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno. Konsultasi ini guna mengetahui secara teknis langkah Tim Kuasa Hukum Jokowi Dodo Maruf Amin sebagai pihak terkait, sehingga menghindari kesalahpahaman hingga mengenai surat kuasa mengenai waktu penyerahan surat keterangan dan perlu tidaknya memohon untuk dijadikan sebagai pihak terkait. Namun sama sekali tidak masuk ke materi perkara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam konsultasi terbuka ini, Panitera Mahkamah Konstitusi menjelaskan pihak terkait bisa memberikan keterangan sekaligus mengajukan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi dimulai sejak tanggal 11 Juni 2019 usai tahap registrasi pemohon dilakukan. Kalau kita ini kan belum tahu apa yang secara final merupakan galeo-galeo pemohon dan tertentu pemohon. Kita kan belum tahu. Nanti kita kan setelah diregistrasi benar-benar sudah diharap. Nah karena itu yang akan dilakukan. Pertemuan konsultasi ini diikuti oleh tim kuasa hukum TKN. Antara lain, Ketua Tim Kuasa Hukum Yusril Iza Mahendra, Wakil Ketua TKN Arsul Sani, Direktur Hukum dan Advokasi TKN Adi Irfan Pulungan, Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN Curia Diantoro. Dari Jakarta, Angelika Devanggam, Ardino Groho, ANews melaporkan.